Intro Ten Hag siapkan transfer kejutan untuk bintang Chelsea sebagai rekrutan pertama di Man United. Manchester United bersiap membangun kekuatan baru menyambut pulsi depan. Banyak pemain dibidik dengan yang masuk radar salah satunya Nicola Cante. MU jeblok di musim ini dengan gagal di semua kompetisi. Setan Merah finis di luar empat besar di Liga Inggris, serta tersingkir dari Piala Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Menyambut musim baru, MU mulai membangun kekuatan baru. Salah satunya adalah menunjuk Eric Ten Hag sebagai manajer. Pria asal Belanda itu kemudian langsung dikaitkan mengincar sejumlah nama, khususnya adalah para geladang. Selain di Klone Rice dan Frankie De Jong, Manchester United kabarnya punya incaran lain. Dia adalah Nicola Cante, geladang andalan Chelsea. Menurut laporan Mirror, Cante kabarnya masuk radar MU di musim panas ini. Trede Files akan coba memanfaatkan situasi kontrak pemain asal Perancis itu yang akan habis tahun depan. Cante dinilai cocok menjadi jangkar baru MU. Terlebih, MU akan kehilangan dengan manjomatik, dan kemungkinan palpok baju juga sebab kontraknya akan habis. Cante menjadi salah satu geladang jangkar terbaik saat ini. Dia sudah membantu Chelsea memenangkan hampir semua gelar, yakni menjuari Liga Inggris, Liga Champions, Liga Eropa, Piala FA, Piala Super Eropa, serta Piala Dunia Antarklub. Robert Lewandowski ogah perpanjang kontrak. Manchester United mulai pasang kuda-kuda. Robert Lewandowski resmi tak memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich. Manchester United mulai pasang kuda-kuda untuk berikutnya. Di Rotten, julukan Bayern München mendapat kabar kurang mengenakan terkait masa depan Robert Lewandowski. Mesin gol 33 tahun itu memutuskan untuk tidak menambah masa tinggalnya di Allianz Arena yang kadalu warasa 2023 mendatang. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Olahraga di Rotten, Hasan Salihamidzik. Menurut Brazo, sahapaan akrab Hasan Salihamidzik, bahwa Liga Eropa ingin mencari tantangan di klub lain. Dia memberitahu saya bahwa dia tidak ingin menerima tawaran kami untuk memperpanjang kontrak dan ingin pergi. Dia bilang ingin melakukan sesuatu yang lain, ucap Brazo kepada Sky Germany. Barcelona disebut-sebut bakal menjadi pelabuhan baru penyerang asal Polandia itu. Meski demikian, pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano mengklaim jika klub-klub Liga Inggris juga menaruh minat yang sama. Salah satunya Manchester United yang tengah memulai proyek baru bersama Eric Ten Hag. Lewandowski diplot untuk mengisi sektor penyerangan Manchester United. Diketahui pada akhir musim ini, MU ditinggal sejumlah bompernya, mulai dari Edinson Cavani dan Jesse Lingard yang pergi dengan free transfer. Itulah sebabnya MU menginginkan Lewandowski untuk berlabuh ke Old Trafford. Ten Hag bawa Ajax juara Liga Belanda, MU ikut diuntungkan. Manager baru MU musim depan, Eric Ten Hag baru saja sukses membawa Ajax Amsterdam menjadi juara Liga Belanda atau Eredivisi. Keberhasilan Ten Hag ini ikut menguntungkan MU. Seperti diketahui, sejak April lalu, MU sudah memastikan Ten Hag akan menjadi pelatih mereka musim depan. Pria Belanda itu akan menggantikan caretaker Ralf Rani. Di musim ini, Ten Hag masih melatih Ajax Amsterdam. Meski sudah pasti bergabung ke MU, Ten Hag tetap fokus total di Ajax. Pria pelontos itu mampu memberikan kado perpisahan berupa gelara juara Liga Belanda. Kesuksesan Ajax juara Liga Belanda membuat Ten Hag bisa pergi dengan tenang. Ten Hag pun dilaporkan di atletik dapat fokus membenahi MU lebih cepat. Ten Hag dicetwalkan akan menyaksikan laga terakhir MU di musim ini melawan Crystal Palace di ajang Liga Inggris 22 Mei mendatang. Namun Ten Hag hanya akan duduk di bangku penonton saja atau menonton dari tempat lain. Rani tetap yang akan melatih MU di laga kontra Palace. Ten Hag akan memantau para pemain MU. Tugas berat sudah menanti Ten Hag di MU. Dia harus mampu membangkitkan setan merah yang hancur lebur musim ini. MU tak kebahagiaan satupun gelar musim ini dan bahkan tidak lolos sekali ke Chompins musim depan. MU juga ditinggal beberapa pemain yang habis kontrak per Juni 2022. Mulai dari Juan Mata, Edinson Kavani, Jesseling Gard hingga Paul Pogba. Besok, agen Paul Pogba temui petinggi Juventus untuk bahas transfer. Masa kerja Paul Pogba di Manchester United akan habis pada 30 Juni 2022 dan sang pemain tampaknya tidak berniat untuk memperbarui kontraknya. Pasalnya, tidak terjadi kesepakatan antara taul dengan manajemen main United untuk bertahan lebih lama del Trevor. Itu artinya Paul Pogba akan hanggang pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Kini, menurut laporan Sky Sports, Rafaela Pimenta diklaim telah mengatur jadwal untuk bertemu dengan petinggi Juventus. Rafaela Pimenta yang menjadi agen Pogba setelah Minoreola meninggal dunia akan berada di Turin pada Senin 16 Mei 2022. Dalam pertemuan itu, Pimenta bakal mengkaji proposal yang diajukan oleh Bianconeri. Namun, Juventus diklaim hanya sanggup memberikan Pogba gaji sebesar 18 juta euro atau setara dengan 122 miliar rupiah per musim. Rezeki nomplot nih, MBU bisa guide tiga pemain ini secara cuma-cuma. Berikut tiga pemain yang bisa direkrut secara gratis oleh Manchester United di musim panas mendatang. Paulo Dybala Sekarang ini, Paulo Dybala sedang menghabiskan musim terakhirnya bersama Juventus. Musim panas nanti, dia akan cabut dari Turin. Kontrak Dybala di Juvec adalah luar resah pada akhir musim. Kedua pihak sempat mencoba bernegosiasi namun menemui jalan buntu. Sampai saat ini, masih belum jelas kemana Dybala akan melangkah musim depan. Namun, Manchester United bisa membujuk pemain berdarah Argentina itu untuk datang ke Liga Primer. Christine Eriksson Christine Eriksson kembali ke Liga Primer pada pertengahan musim ini. Gelandang asal Denmark itu menandatangani kontrak dengan Brentford. Eriksson terikat kontrak di Brentford Community Stadium sampai akhir musim ini. Mantan pemain Tottenham itu bisa jadi tambahan yang bagus untuk lini tengah Manchester United. Bau Bagar Kamara Bau Bagar Kamara merupakan pemain didikan Akademi Marsili. Dia sekarang menjadi pemain reguler di lini tengah Les Potions meski usianya masih muda. Kamara Aiken tersedia dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Kontraknya akan habis pada akhir musim dan sejauh ini tidak ingin menambah masa tinggalnya di Orange Valedrome. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!